Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita ketemu lagi di bahasa Arab pelajaran ketiga kelas lima kali ini ya setelah kita pelajarnya online insyaallah akan lebih memudahkan bagi anak-anak bapak yang ingin mengulang-ulang dan bisa pelan-pelan memahaminya jadi insyaallah dan bermanfaat baik kita lanjutkan yang ada bukunya ini bisa dibuka mulai halaman tentang ceknya ya halaman 29 ya halaman 29 baik dan nanti juga percakapannya yang mulai halaman 329 sampai kita bahas sampai halaman 32 dan ditanjutkan dengan tata bahasa halaman 34 sampai terlebih kita mulai bismillahirrahmanirrahim perhatikan dalam teks ini kiro'ah namanya al-kiro'atu bacaan berarti kita targetnya adalah mampu melafalkan teks bahasa Arab ini dengan baik dan benar lancar ya lancar membacanya dan juga memahami maknanya nah ini jadi bagi yang yang belum mampu membaca dengan lancar juga memahami maknanya maka video ini bisa menjadi media pembelajaran untuk mengulang-ulang sampai benar-benar lancar dan memahami insyaallah amin baik bismillahirrahmanirrahim hadikotul hayawanati hadihi hadikotul hayawanati hiya wa si'atun wa nazifatun jadi kalau membaca teks bahasa Arab kita tidak pakai berhenti yang pakai wakaf ya jadi supaya lebih jelas ini karena kita masih belajar fiha hayawanatun kathiratun minha al-asadu wal-namiru wattimtahu wal-ghozalu wal-jamalu wal-filu wal-jamusu wal-kirdu wal-husanu wawairu zalik minal hayawanatun kathiratun minal hayawanatun muhtarisati al-asadu wal-namiru wal-timtahu wawairu zalika wa amma minal hayawanatun wawairu muhtarisati mislul wazali wal-kirdu wal-jamali wawairu zalik al-hawauhuna nafiyun wa yujadu kathirun minal ashjari wal-a'shabi al-asadu wal-namiru wal-timtahu ta'kulul rahma wal-kirdu ya'kulul mawza wal-hisanu wal-filu wal-jamusu ta'kulul ma'asyaba wal-ghozalu ya'kulul jazarah nah ini nanti diulang-ulang sampai dengan lancar jadi pelan-pelan yang tadi kurang jelas diulang kembali ya baik sekarang setelah nanti lancar membaca melapalkannya kita memahami maknanya nah coba perhatikan Bapak akan mencoba memaknai kata demi kata dan perhatikan dan bagaimana menyusunnya hadikotul hayawanati jadi hadikotun ini hadikotun kalau sendiri kalau ditambung jadi hadikotu ya ini artinya taman atau kebun alhayawanat ini jama' dari hewan hayawan hayawan hayawanat hewan-hewan hayawan hayawanati kebun binatang ini artikan kebun binatang yang biasa kita kenal di Indonesia nah hadihi hadikotul hayawanat ini hadihi atau disebut dengan ismul isyarah ismul isyarah kata tunjuk nah kata tunjuknya karena yang ditunjuk ini ada maka kata tunjuknya pakai hadihi jadi ini perhatikan ya jadi nanti ada pembahasan tentang ismul isyarah nanti bisa lebih dalamnya di tata bahasa nanti ikutin terus video ini akan ada pembahasannya jangan lupa dan juga mengenai kata sifatnya hadihi hadikotul hayawanati ini kebun binatang hiya dia luas dan bersih maksud hiya disini dia disini adalah hadikotul hayawanat ya yang dimaksud hiya disini adalah kebun binatang jadi pakai kata ganti hiya jadi hiya wasiatun wanazifatun maksudnya kebun binatang itu luas dan bersih kenapa pakai wasiatun karena ini kata sifat kata sifat temuk yang disifatinya karena hadikotul pakai ta tamat betul ya kebun binatang itu luas dan bersih fiha fiha fi ini dari susunan kata fi dengan ha jadi fi di dalam ha itu nyah maksudnya disini adalah di dalamnya kebun binatang di dalam kebun binatang ya jadi di dalamnya di dalam kebun binatang itu ada hayawanatun kasirotun ada hewan-hewan yang banyak maksudnya ada banyak hewan he hewan min ha nah min ha di antara min itu artinya dari ha ini dua kata juga min ha ini maksudnya hayawanatun kasirotun ya jadi diantaranya maksudnya dari sebagian hewan-hewan yang banyak itu adalah ada al-asadu jadi min ha ini bisa diterjemahkan diantaranya diantara hewan-hewan yang banyak itu adalah ada apa aja al-asadu ada ada nga wan namiru macan wal-kintah waya wal-wazalu ya ini ijang minta disini ya wal-wazalu wal-jamalu ada ontau wal-filu gajah wal-jamusu ada kerbau wal-firdu monyet wal-hisonu fuda wal-wawiru zalik dan lain dari itu maksudnya DLL ya dan lain-lain kalau diartikan satu-satu wal-in dan wal-wawiru selain zalika itu ya selain dari itu hewan-hewan yang dituburkan masih banyak lain ya maksudnya nah min al-hayawanat til muqtari sati min ini dari atau maaf yang diartikan disini sebagian ya al-hayawanat sebagian dari hewan-hewan al-muqtari sahbuah yang buas ya hewan buas itu makan daging ya jadi dari sebagian hewan-hewan yang buas itu ada al-asadu ada apa al-asadu al-asadu singa wan-namiru macan wat-simtahu buaya wawiru zalik dan lain itu maksudnya dan lain daripada yang tiga hewan ini masih banyak lagi yang buas ya maksudnya dan lain-lain wa-amma minal hayawanati ghayril muqtari sati dan ada pun wa-amma minal hayawanati sebagian dari hewan-hewan ghayril muqtari sah selain hewan buas jadi maksudnya dan ada pun sebagian dari hewan yang tidak buas ya itu ada mislu seperti al-ghazali ya tijang wa-kirdi eh monyet wa-jamali ontah wa-ghairi zalik dan lain-lain ya al-hawa'u huna nakiyun udara ada udara huna disini jadi huna disini hunaka disana ya jadi ada pun udara disini ya al-hawa'u huna udara disini nakiyun itu murni ya atau seger ya udara disini seger wa-yu jadu kathirun minal asjar wa-yu jadu dan ditemukan kathirun banyak nah jadi yujat itu ditemukan apa yang ditemukan kathirun minal asjar banyak dari pohon-pohon pohon dan rumput-rumput jadi ditemukan itu ditemukan banyak pepohonan dan rumput asadu wa-namiru singa wa-namiru macan wa-timsahu dan buaya takkulul lahmah jadi takkulul lahmah mereka bertiga ini makan daging ya memakan daging jadi makanannya itu daging buas ya bukan dari binatang aja orang pun dimakan ya kan hati-hati kalau dekat tiga binatang ini wal-kirdu yakkulul mawza nyemot atau monyet ya sedangkan monyet itu yakkulul mawza dia makan dia memakan fitar wal-hisonu wal-filu wal-jamusu kuda gajah dan juga kerbau mereka mereka memakan rumputan rumput wal-gazalu yakkulul yazzaro sedangkan dan ijang disini memakan wortel baik ini untuk teks bahasa Arab pelajaran ketiga kelas lima nah bisa diulang-ulang mungkin kan ada yang di kelasnya kurang atau lupa-lupa bisa membuka materi ini untuk mengingat kembali ya baik kita lanjutkan jadi targetnya daripada teks ini adalah lancar memelapalkannya dan juga memahami maknanya kalau sekali diulang belum paham ulang dua kali dua kali belum juga lancar bacanya tiga kali udah terusnya sampai seribu kali juga boleh ya karena insyaallah Pak Koir disini gak capek ya mau minta ngulang seribu kali juga dia siap mengulang ya mau sambil tidur juga didengarkan silahkan aja ya sambil ngopi juga boleh tapi anak-anak susu 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 SGM baik kita lanjutkan nah kita masuk bagian al-hiwar percakapan ya nah yang ada bukunya bisa lanjut al-hiwar percakapan halaman 30 ya jadi perhatikan ini laki-laki dengan perempuan perhatikan penggunaan pertanyaannya jadi untuk al-hiwar awal percakapan yang pertama nah ini antara laki-laki ya jadi Ridwan dengan Hamdan antara dua orang laki-laki nah jadi nanti kalau diganti dengan perempuan maka ada kata ganti yang atau kata yang harus diganti perhatikan ya nanti dipraktekan cari patangannya ya temennya kan sekarang udah canggih ya bisa pakai HP untuk bercakap-cakap mempraktekan percakapan ini ya nanti dipraktekan untuk nilai praktek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam kaisa haluka ya hamdan alhamdulillah dikfair mada sataf'anu fil'utlati ya hamdan mada sataf'anu fil'utlati ya hamdan uridu an azhaba ila hadiqatil hayawanat kita pakai baris semua ya uridu an azhaba ila hadiqatil hayawanati mada fi hadiqatil hayawanat mada fi hadiqatil hayawanati fi hadiqatil hayawanati alhamdulillah al-asalu wal-kirdu wal-tiltahu wal-jamalu wal-filu wa-gayru zalik hal tuhibbu an tadhaba ila hadiqatil hayawanat naam wa hibbu an azhaba ila hadiqatil hayawanat nah ini untuk pertakapannya berdua jadi untuk dua orang ya berdua bisa bertakap-cakap ini dipraktikan nanti kalau bisa tampil ke depan di acara hari Rabu bisa ya nanti itu boleh unjuk gigi cari temennya yang pas baik disini assalamualaikum wa'alaikumussalam ini yang terlibat dengan hamdan jadi assalamu artinya apa sih assalamu kadang kita orang islam nggak paham nih artinya assalamu assalamu assalamualaikum assalamualaikum disini artinya apa ya assalamualaikum nanti misalnya nih pasangannya perempuan ya jadi kaifah haluki diganti jendernya kaifah haluka jadi kaifah haluki bagaimana kabarmu ya hamdan kalau perempuan kaifah haluki ya fatimah misalnya alhamdulillah bi khair alhamdulillah segala kuji milik Allah bi khair saya baik ya maza satafalu apa yang akan kamu kerjakan maza satafalu apa yang akan kamu lakukan ini kalau satafalu laki-laki kalau perempuan satafalina maza satafalina ya kalau perempuan ya ini kan laki-laki maza satafalu fil'otlatih hamdan apa yang akan kamu lakukan apa yang akan kamu kerjakan kata puan itu kamu kerjakan akan kamu kerjakan saya ini adalah akan artinya jadi apa yang akan kamu kerjakan pada hari libur jawabannya uridu saya ingin pergi jadi uridu saya ingin pergi saya ingin pergi ke kebun minatang jadi kalau perempuan disini ganti seataf alinat apa yang ada di kebun minatang atau di kebun minatang itu ada apa di kebun minatang ada al-asadu ada singa dan lain-lain apakah kamu suka jadi kalau ini perempuan diganti kalau nanti ganti pasangan dengan perempuan maka diganti jadi hal-tuhib binatang hal-tuhib binatang jadi habi jadi apakah kamu suka pergi ke kebun minatang na'am iya jawabannya laki-laki dan berperempuan sama iya 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 saya suka pergi ke kebun minatang nah ini ya diulang-ulang dilancar karena kita latihannya itu banyak-banyak mengraktik saya lancar satu-satu dulu aja ya hal-tuhib binatang seperti itu alhamdulillah dua ini dua nanti sudah lancar sampai lagi terus udah lancar lanjut lagi ke tiga dijawab lanjut dan lancar kita lanjutkan ketakapan kedua bagaimana kabar kalau laki-laki kalau laki-laki hadikatul hayawanati yawmal ahadi yawmal ahadi hayabina mada fi hadikatul hayawanati fi hadikatul hayawanati aljamalu walghazalu walnamiru waljamutu wawairu zalim amma ana fauridu an aral firda wa timtaha hadikatul hayawanati wasiatun wanazifatun walhawa'u naqimun ini percakapan dua orang ini perempuan ya nanti kalau yang laki-laki tinggal jadi dombelnya baik kayfahaluki ya mariam bagaimana kabarmu hay mariam alhamdulillah bi khair ya aisyah alhamdulillah kalau puji bagi Allah bi khair baik ya aisyah wahai ini kalau laki-laki jadi kayfahaluka ya kayfahaluka ya ahmad misalnya hayabina hayabina artinya ini ayo bina bersama atau dengan kita maksudnya mari bersama kita ya ayo bersama kita nazhabu kita pergi jadi kalau diartikan ini semua ayo kita pergi mari kita pergi mari bersama-sama kita pergi ilah hadikotil hayawanati yaumal ahad ke kebun binatang ilah ini ke hadikotil hayawanati kebun binatang yaumal pada hari al-ahali hari ahad pada hari ahad atau hari minggu ya mari bersama-sama kita pergi ke kebun binatang pada hari minggu atau hari ahad hayabina mari ayo 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 let's go hayabina ayo mazha fi hadikotil hayawanati apa yang ada di kebun binatang mazha fi hadikotil hayawanati apa yang ada di kebun binatang di hadikotil hayawanati di kebun binatang ada aljamalu onta walwazalu hijau walnamiru macan waljamusu perbau wawairuzalik dan lain-lain itu amma ana adapun saya fauridu maka saya ingin an'aruh melihat al-kirda wat-timsaha monyet dan buaya hadikotil hayawanati wa si'atun wa nazifatun kebun binatang itu luas dan bersih walhawa unakiun dan udara dan udara itu seger dan udara segera nah baik kita lanjut nah itu diulang-ulang nah ini perhatikan intinya untuk kita seperti bapak awalnya mengenai kata tunjuk ismu isyarah nah ini at-taraki ini tata bahasa al-isyarah tulil mufraat kata tunjuk untuk tunggal lil mufraat untuk satu al-ismu al-ismu kata benda al-sifah atau kata sifat perhatikan al-isyarah tulil mufraat itu adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk satu benda atau orang ada dua macam haza dan zalika atau hazihi dengan tilka haza hazihi zalika tilka haza dan hazi artinya ini zalika dan tilka artinya itu ini artinya kata tunjuk itu untuk menunjuk satu orang atau satu benda nah hazah dengan zalika untuk muzakar hazihi dan tilka untuk mu'ana untuk lebih lanjutnya berhatikan nah al-isyarah tulil mufraat al-ismu al-sifah berhatikannya hazah dan zalika itu muzakar artinya ini kata tunjuk ini dan itu yang keduanya ini untuk menunjuk muzakar atau laki-laki atau benda yang tidak ada tata marbukong sedangkan hazih dengan tilka ini untuk mu'ana jadi ismu isyarah isyarah berbagi kedua muzakar dan mu'ana oke apa itu muzakar dan mu'ana perhatikan al-ismu artinya itu adalah nama bisa untuk benda atau orang sedangkan isim dibagi menjadi dua sama muzakar dan mu'ana laki-laki dan perempuan untuk mu'ana biasanya ditandai dengan adanya tatamar butoh tabulat ini ya contoh al-muzakar isim muzakar itu ada asadun, jamalun, to'irun, ahmad dan seterusnya ya al-mu'ana itu ada hadikotun, sahatun, baparotun, fatimah misalnya orang ya jadi perempuan nah ini namanya mu'ana kalau untuk benda biasanya ada tatamar butohnya seperti yang ini ya nah ini tatamar butoh nah kalau muzakar bisa nah sekarang perhatikan penggunaannya nah untuk muzakar kata sifat perhatikan as-sifat juga dibagi menjadi dua ada muzakar dan mu'ana kalau yang muzakar tanpa tatamar butoh kalau yang mu'ana menggunakan tatamar butoh kata sifat itu mengikuti yang disifatinya misalnya ini contoh al-muzakar asadun asadun kabirun singa yang besar nah asadun ini kan yang disifatinya benda yang disifatinya maka kabirun ini mengikuti kalau asadun yang gak pakai tatamar butoh maka kabirunnya kata sifatnya juga tidak pakai tatamar butoh nah begitu juga ini kalau hadikotun ada tatamar butoh maka kata sifatnya wasiatun ikut pakai tatamar butoh kalau ini diganti misalnya hadikotun diganti faslun karena faslun wasiun gak boleh wasiatun karena yang disifatinya tidak pakai tatamar butoh kitun sohirun kucing yang kecil sahatun sohirotun sohirotun kenapa pakai sohirotun karena sahatun terah itu ada tatamar butohnya maka sohirun gak boleh tapi pakai tatamar butoh terah yang paham ya ini diulang-ulang perhatikan penggunaan di dalam soal banyak sekali jadi kalau nanti ada soal ujian nah perhatikan penggunaan itu ya nah lihat ini aljumlahnya ini aljumlah ini kalimat contoh kalimatnya haza asadun kabirun haza asadun kabirun jadi kalau kita keluar dari satu haza ini adalah al-ismul ilmuqat isharotu lil muqat ismul isharoh lil muqat kata tunjuk untuk tunggal satu ya nah asadun itu adalah al-ismunya iklim kata bendanya kabirun itu asifatu kata sifatnya jadi ini singa yang besar jadi haza asadun kabirun jadi terjemahkannya ini singa yang besar ini kalau misalnya asadunnya diganti dengan tapi bakorotun jadi pakai haza nya gak boleh jadi harus pakai hazi kenapa? karena bakorotun ada tetamber butuh hazi bakorotun kabirotun gak boleh kabirun nah gitu ya ini contoh nah lihat contoh yang kedua hazi hadikotun wasiatun ini kebun yang luar atau ini taman yang luar jadi hazihinya itu adalah isharotu lil muqat atau ismul isharotu untuk tunggal hadikotun itu al ismu isimnya wasiatun itu adalah asifah kata sifatnya jadi ini kebun yang luar kalau ini diganti misalnya kelas ya hadikotunnya diganti kelas jadi kata tunjuknya haza gak boleh hazihin kenapa faslun gak pakai tata marbuto haza faslun wasiatun haza faslun wasiatun sekolah ini sekolah yang luar hazihi madrasatun wasiatun oke ini yang bisa informatikan perhatikan ketika nanti mengerjakan soal-soal hatihan-hatihan nah perhatikan betul-betul penggunaan kata tunjuknya kata sifatnya dan bedakan maksudakar dan mu'annas karena dalam soal itu banyak sekali penggunaan ini yang yang kita mungkin terpilih tapi itu fatal ya makanya banyak ada yang gagal gak bisa membedakan penggunaan kata tunjuk ini padahal belajar kata tunjuk ini kismu isyarah ini haza hazi atau zalika tilta itu mulai dari kelas 1 sudah ya diindikannya dipelajari baik yang terakhir ini adalah kosa kata jadi sumbernya itu kosa kata harus dihafalkan ya dari bot 1 dan seluruhnya itu dihafal baik kita nyanyikan dari sini aja ya untuk ini hanya untuk penutup saja ya selamat menikmati pohon asjarun pohon pohon ini jamaknya ya usbun artinya rumput lahmun artinya daging mauzun artinya pisang jazarun artinya wortel kreng 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 jadi usbun ini rumput 1 kalau asabun berarti banyak rumputnya rumput rumput ya itu juga sama sajarotun asjarotun ingat ya kata tunjuk ketika menunjuk banyak ini pakai mu'annah ini asjarotun misalnya ini pohon-pohon banyak jadi gak boleh pakai hazat tapi hazih hazihi asjarotun walaupun gak ada termat rumput hazihi ashabun ya gak boleh karena dia banyak banyak itu puluh jam eh mu'annah jadi dihukumi banyak itu mu'annah baik itu saja jadi pesan bapak untuk target pembelajaran kita pada hari ini adalah lancar melapalkan teks bahasa arabnya ya ataupun percakapannya itu melapalkannya lancar dulu yang kedua memahan maknanya yang ketiga berpraktekan ya dan yang terakhir ya penggunaan ismul mu'fruat kata tunjuk untuk ismul isyarah lil mu'fruat atau al-isyarah lil mu'fruat kata tunjuk untuk tunggal ya itu satu isimnya membedakan mu'zakar dan mu'annah ini penggunaannya perhatikan itu juga kata sifat ya kata sifatnya juga harus membedakan ada mu'zakar dan mu'annah oke itu saja dari bapak mudah-mudahan membuat manfaat jadi untuk persiapan membahas soal-soal ya untuk perhatikan perhatikan videonya dengan baik ya insyaallah mudah semuanya dan Allah membedakan dan ini sekali lagi bisa membantu untuk anak-anak bapak memahami materi bahasa secara perlahan-lahan ya kenapa kenapa pak koirnya disini gak capek-capek ya gak capek mau kamu minta ulang seribu kali juga dia siap mengulang ya intinya mau ya membuka videonya kembali itu saja Assalamualaikum terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh